Tak ingin terus merugi petambak ikan di perairan Danotoba, desa Bandar Saribu, Simalungun, percepat masa panen. Walaupun harga jualnya lebih rendah, mereka memilih selamatkan ikan yang tersisa. Kisar 4 lah, 4 ton. Ini mau dibawa kemana? Ke Medan sebagian, ke Bantoperapat, Kota Pinang, Bagan Baju. Kalau punya saya sendiri sekitar 200 lah. 200 apa? 200 ton. 200 ton. Berapa perkaian kemarin ini? Jatuh lah, 3 ribu. Biasanya 2,6 jadi 2,3. Para petambak mengklaim kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi ini diperparah dengan harga jual ikan yang ikut merosot. Dari 26 ribu per kilogram jadi 23 ribu rupiah per kilogram. Di sisunya ikan harangkoli itu mati karena virus, karena bakteri, gitu kan. Jadi akhirnya orang-orang pada takut beli ikan, gitu. Tapi kita jelaskan kembali? Ya, tapi kita jelaskan kembali. Sebenarnya ini karena oksigen terlarut dalam air itu. Setelah hampir sepekan, Dinas Perikanda dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara akhirnya meninjau langsung lokasi. Penyebab kematian masal ikan dipastikan karena kekurangan oksigen. Ini hasil yang sudah kita peroleh bahwa kematian ikan di sini disebabkan oleh drop-nya disolver oksigen atau oksigen terlarut yang ada di dalam air danau kita. Hingga kini proses pembersihan bangkai ikan masih terus dilakukan. Rencananya 2.000 ton ikan mati ini akan ditanam sekitar 2 km dari permukiman penduduk. Irwan Siaputra Nasution melaporkan untuk DET.